abang halo drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat malam selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar lesdike jorah dan riski bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel oke baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini ada informasi nih yang harus dilakukan oleh para leslar lofors ya untuk leslar tentunya dan juga ada kabar dari Oma Inul Daratista yang bilang begini soal Abang L dan juga ada kabar dari Bang Yudi Oma Rosmala Dewi dan juga Abang L ya sahabat serta masih banyak lagi kabar-kabar dan informasi penting yang tentunya akan mimin sampaikan di malam hari ini simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kabar pertama datang dari unggahannya leslar entertainment nih soal keluarga kecil bahagia ya di unggahan LA tersebut mengatakan inilah keluarga kecil dan bahagia leslar saling melengkapi juga menyayangi yuk kita panjatkan doa dan ucapan untuk keluarga leslar ini ya Masya Allah tulis doa dan juga ucapan untuk keluarga kecil bahagia leslar ini ya sahabat kabar berikutnya kita lihat ada doanggan dari akun instagramnya hip500 soal Rizky Bilar dan juga abang L ya disini dalam unggahan hip500 mengatakan nih Alhamdulillah operasi fatih berjalan lancar terima kasih orang-orang baik yang sudah mendoakan yang pengen tahu fatih sakit apa fatih itu sakit hernia inguinalis ya penyebabnya apa faktornya apa bisa tanya kembah google ya ucap Rizky Bilar tentang operasi yang dijalani anaknya ya Masya Allah Alhamdulillah dan operasinya berjalan dengan lancar ya sahabat kabar berikutnya siapa yang nonton vlog terbaru dari leslar entertainment tentunya kalian dibikin ngakak ya oleh kelakuan si abang L ini yang mana saat papa nih tiduran di pangkuan bunda abang L langsung gercep jahirin papaknya tarik tarik rambut sampai si abang L ini menarik hidung papapnya dan langsung mata papapnya kena ences atau ilarnya abang L aduh Masya Allah ngakak banget melihat ini dan tentunya dari para fans langsung membanjiri kolom komentar yang mana disini mengatakan ngakak banget diilerin mata papapnya Masya Allah benar-benar ya emang ini si abang ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah bahagia lihatnya pada rebutan bunda Masya Allah sehat selalu untuk keluarganya Leeslar ya kabar berikutnya kita lihat unggahan dari story Rizky Bilar nih yang menjawab DM dari Kevin Kambe ya disini Kevin Kambe mengatakan Jir sampai yang lu kelar program jam 4 pagi syuting lagi jam 9 gue masih ingat ya Masya Allah disini Rizky Bilar pun mengatakan kau mubur-ubur mana paham katanya bener banget tuh dan slide kedua diunggahan Rizky Bilar ada Adjun Lia 385 nih yang mengatakan kepada Bilar halah basi udah dihujat numpang bini banyak bener klarifikasinya yang pintar udah tau lah katanya ya dan disini Rizky Bilar pun langsung menjawab nih yang pintar kelihatan nih orang pasti suka nuduh tetangganya ngepet atau pesugihan kalau tetangganya sukses mbak yang pintar yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada ya Masya Allah nih saking geramnya ya Papa Bilar membalas satu persatu ya DM-an yang memojokan dirinya lanjut untuk kabar berikutnya nih ya Masya Allah nih dikira artikel biasa kaum lambet hurrah ternyata benar-benar nih niat bikin artikel dan di-share ke semua platform nih sahabat di-lessler ya yang mana disini terlihat tuh ya di platform google ya terlihat ada tribun jatim ya yang Masya Allah benar-benar bikin beritanya ngadi-ngadi banget ya sahabat leslar main cantik yuk report berjamaah guys tulis ss saniva 1 terkait akun tribun jatim tersebut ya dan kita lihat ya para sahabat leslar langsung diserebu oleh para leslar lovers ya di akun tribun jatim tersebut disini para leslar lovers memberikan komentarnya ya terkait berita huak yang diberitakan oleh tribun jatim tersebut dan memberikan bintang 1 di unggahan tribun jatim tersebut ya sahabat ada komentar mengatakan cus yang belum meluncur meluncur ke artikel gak usah banyak komentar bintang aja yang bicara tuh betul banget ya yuk segera meluncur ya sahabat oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat ada unggah dari Oma Inul Daratista yang mengunggah postingan soal Abang El kemarin yang keluar dari Ruang Operasi nih sahabat kita lihat slide kedua di unggahan Oma Inul disini Oma Inul mengunggah postingan chat WA bersama Bunda Lesi Kejorayah yang menanyakan terkait Abang El nih sahabat ya Masya Allah disini dalam caption Oma Inul Daratista mengatakan sayangnya Oma Inul Abang El Fatih Alhamdulillah sudah bisa pulang istirahat di rumah quiz ini yang terakhir sakitnya Oma doain semoga makin super sehat gagah tampan soleh katanya ya Masya Allah Ben bocah istirahat si Ojo diajak warawiri mesano sayang peluk kata Oma Inul ya Masya Allah tentunya Oma Inul sayang banget sama Abang El ya sahabat ada komentar diunggahan Oma Inul Daratista ini mengatakan Amin makasih makasih atas doanya Oma semoga Oma juga sehat-sehat terus lancar rezekinya Amin ya sehat-sehat juga untuk Oma serta Leslar dan kita lihat unggahan terbaru malam ini dari Yudi Revan yang mengunggah postingannya terkait Abang El dan juga Omar Rosmalladewi disini mengatakan Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Masya Allah ini foto terbaru Abang El saat pertama kali pulang dari rumah sakit Masya Allah sehat-sehat untuk Abang El tentunya ada komentar diunggahan ini mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Abang Fatih sehat-sehat ya Amin ya Masya Allah Alhamdulillah anak ganteng anak soleh sehat-sehat ya Abang Fatih doa kita semua buat Abang tentunya dan juga kita doakan yang terbaik untuk mereka tentunya oke baiklah para sahabat itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati